Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Mantap, lagi-lagi Ada kabar gembira Untuk yang saat ini Sedang menantikan mobil gagah Mewah, canggih Namun harganya murah Iya, karena Sesaat lagi dapat dipastikan Mobil mewah Gagah dan murah Dari China ini Akan masuk Indonesia Ada pun Kepastian ini dapat diketahui Karena mobil SUV Premium asal China Jaico 7 kembali Tertangkap kamera Sedang melakukan tes jalan Di kawasan Pantai Indah Kapuk Atau Pik 2 Tangerang Ini, sudah yang kesekian kalinya Mobil murah Pesaing si Arfi ini Tertangkap kamera Sedang melakukan uji jalan Di Indonesia Wah, mantap ya Ini sinyal kuat Bahwa mobil ini Akan betul-betul Segera dipasarkan Di Indonesia Apalagi ketika Dikonfirmasi keceri Rifki Setiawan Selaku Head of Brand PT. Cerisales Indonesia Memastikan Jika Jaico 7 Memang didatangkan Dengan satu Tujuan khusus Yaitu Tes Dan evaluasi Untuk melihat Kecocokannya Dengan kondisi jalan Di Indonesia Ini Mobil Rotes Memang kita kan sebelum Meluncurkan mobil Atau launching Kita pastikan dulu Mobil itu sesuai Dengan kondisi jalan Indonesia Kata Rifki Wah, asik ya Karena mobil ini Tampangnya Sangat gagah banget Modern Futuristik Dan tangguh Serta tentunya Mobil ini Akan dapat melibas Honda CR-V Mengingat Selain modelnya keren Mobil ini juga dilengkapi Dengan fitur Dan teknologi canggih Lengkap Dan mumpuni Apalagi Seperti yang telah kita ketahui Bahwa Bandrol harga Cherry Akan jauh lebih murah Dibandingkan dengan pesaingnya Dari Jepang Dan Korea Selatan Dan sebelumnya juga Cherry Sudah memastikan Bahwa Mobil ini Direncanakan Akan masuk Dan dipasarkan Di Indonesia Hal ini Sebelumnya Telah disampaikan Oleh Presiden PT CSI Shoshu Beberapa waktu lalu Lalu yang menarik Kita bisa lihat Dalam gambar ini Bahwa Meskipun dalam kondisi pengetesan Mobil Jayco 7 Telah berseliburan Tanpa ada penutup Atau stiker kamuflase Yang melekat di bagian bodi Hal ini Telah menambah Sinyal kuat Bila cherry serius Untuk melebarkan Pernak-pernaknya Di tanah air Dan untuk performanya Jayco 7 Juga memiliki Performa Yang sangat baik Karena mobil ini Memiliki tenaga Dan torsi Yang cukup buas Namun Konsumsi bahan bakarnya Sangat irit banget Yaitu Berdasarkan pengujian Konsumsi BBM nya Bisa mencapai 14 lebih Kilometer per liter Wah Mantap ya Lalu Berapa sih tempatnya Harga Mobil ini Kapan tempatnya Akan diluncurkan Di tanah air Bagaimana dengan Detail Design Fitur Performa Spesifikasi lengkap Dan level lengkap Dari mobil ini Mau tau dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke Pertama Kita bicara dulu Soal desain Pada tampil eksteriornya Jayco 7 hadir Dengan DNA SUV Yang tangguh Siluet badannya Sengaja mengusung visual Mengotak Pendekatan ini Membuat Jayco 7 Tampil menarik Dan modern Wajahnya Tampil berani Dengan komponen grill Yang cukup besar Bagian fasad Dipermanis Dengan lampu utama Berteknologi LED Foclame LED Hingga Terdapat daytime running light Atau DRL Lalu Bergeser ke samping Aura SUV Makin kental Berkat penggunaan Komponen over fender Roof rail Pelak yang cukup lebar Dan Terdapat pula Side skirt Tarikan garis body Dari sisi samping Dibuat tebal Untuk meimpertasikan Aura kekarnya Dan boxinya Dan pada bagian belakang pun Hadir Dengan nuansa SUV modern Komponen stop lamp Sudah mengusung Model tail light LED horizontal Yang menyatu Dari sisi kiri Hingga ke kanan Buditannya diperkuat Dengan spoiler Diffuser Dan dua buah Celah kenal Dan Mengenai dimensinya Jaiko 7 memiliki panjang 4500 Lebar 1695 Dan tinggi 1680 mm Dengan wheelbase 2650 mm Dan Biar dibandingkan Dengan Tigo Edge Pro Jaiko 7 tampil Sedikit lebih kompak Lalu Bagaimana dengan interiornya Oke Berikutnya Masuk ke dalam interior Untuk sektor interior Kabinnya Terasa mewah Dengan perbanduan unsur Yang sporty Hampir seluruh bagian Sudah dilapisi Dengan bahan soft touch Baik di dashboard Hingga seluruh door trim Panel infotainment Sekaligus pengaturan Seluruh fitur Menggunakan layar yang besar Vertikal Di bagian tengahnya Untuk kualitas gambarnya Sangat baik Dengan sensitivitas sentuh Yang juga akurat Peranti ini mengusung Chipset Qualcomm Yang membuatnya Bisa melakukan update OTA Lingkar kemudi Alias tirnya Pakai model flat bottom Berlapis kulit Dengan tombol pengaturan lengkap Di sisi kiri dan kanan Sementara untuk Penalimeter MID Menggunakan desain Bersegi panjang Yang juga menampilkan Kesan tiga dimensi Layout dashboard juga Hadir Dengan tampilan yang menarik Yang dimana Mengusung desain Dua layar Dengan pemanis aksen Yang kreatif Lalu Bagaimana dengan performanya Oke berikutnya Bicara soal Mesin performa Dan spesifikasi Mengenai spesifikasinya Jaiko G7 Mobil ini Dipersenjatai Dengan mesin bensin 1.6 liter Turbo charger Yang dipadu Transmisi Dual clutch 7 percepatan Mesin ini Diklaim Mampu menghasilkan Daya maksimum Sebesar 145 kW Atau sekitar 195 hp Dengan torsi puncak Sebesar 290 Nm Secara overall Performa Dari SUV 5 seater ini Sangat mantap banget Tentu Sangat layak Untuk dacungi jempol Dan Dengan mesin ini Jaiko 7 diklaim Memiliki Kecepatan puncak Hingga 210 km per jam Dengan konsumsi BBM Di 7,1 liter Per 100 kg Atau setara 14,2 km per liter Lalu Bagaimana dengan fiturnya Oke berikutnya Bicara soal fitur Mobil ini Dilengkapi Dengan 7 driving model Yaitu Mood Sand Snow Offroad Eco Normal Dan Sport Sementara Untuk sisi keamanan Mobil Jaiko 7 Berbekal Dengan adas Lebih dari 20 fungsi Terdapat pula 10 buah airbag Dan kamera 510 derajat Dan terdapat juga Fitur lainnya Seperti Head up Display Apple CarPlay Wireless Charging Heating and Cooling Seat Electric Adjustable Seat Panoramic Sunroof Audio by Sound Ambient Light Self Sensing Auto Defugging Lalu Berapa sih dengan bantul harganya Dan Kapan akan masuk Indonesia Oke Berikutnya Bicara soal harga Dan waktu peluncuran Untuk bantul harganya Di China Mobil ini Dibantul dengan harga Yang sangat murah Jauh lebih murah Dibandingkan dengan harga CRV Yaitu bantul harganya Dibantul mulai dari 280 jutaan rupiah saja Namun Kalau masuk Indonesia Tentu harganya Bisa tambah jauh lebih mahal ya Ya mungkin bisa mencapai Tembus 400 Hingga 500 jutaan rupiah Namun Tentu Tetap akan lebih murah Dibandingkan dengan Honda CRV Dan Mazda CX-5 Dan Untuk waktu peluncurannya Diduga kuat Mobil ini Akan rilis Dan dipasarkan Resmi di Indonesia Pada tahun ini 2024 Wah luar biasa ya Mobil cherry Jayco 7 ini Nah Jika mobil ini Sudah masuk Indonesia Kira-kira teman-teman Berminat gak Dan pilih mana nih Antara Jayco 7 Atau Honda CRV Dan berikan dong alasannya Bantu ya Berikan pendapatnya Di kolom komentar Oke Jadi itulah Info update Untuk Jayco G7 Oke Masih baik menonton Jangan bantu Nanti di like Dan di share video ini Jangan bantu juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video